60 merapidana narkoba lapas kelas 2A Jambi dipindahkan ke lapas kelas 3 Muaro Sabat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Sabtu Siang. Pemindahan ini dilatar belakangi kelebihan kapasitas di lapas kelas 2A Jambi. Idealnya, lapas kelas 2A Jambi berdaya tampung 350 napi. Namun kenyataannya terdapat lebih dari 1.700 napi di situ. Secara periodik seperti inilah, karena di sini sangat berkapasitas, di sana tidak terlalu over, jadi ya kita pindah. Nanti kita cari lagi mana yang ada longgar, tapi ini nggak usah didramatir, ini pekerjaan yang rutin, yang alaminya. Sebelumnya Rabu 1 Maret 2017, ratusan narapidana lapas kelas 2A Jambi menamuk saat petugas Kanwil Kemenkum Ham Jambi akan menggelar razia narkoba. Para tahanan menolak razia tersebut. Dalam peristiwa ini, gedung aula lapas dan ruang kooperasi dibakar para napi. Akibat peristiwa ini, 12 orang terluka. Bima Pratama melaporkan untuk NET.